Kenal pamit Kapolsek Pulau Merak Kompol Entang Cahaya di SHMH Kepada Kompol Ate Waria di SHMM dihadiri oleh para unsur musbika Kecamatan Pulau Merak dan Grogol, tokoh masyarakat, ulama, serta beberapa perwakilan pimpinan perusahaan BUMM dan swasta yang berada di lingkungan Kecamatan Pulau Merak dan Grogol, Sabtu 25 November 2023 bertempat di restoran Istana Sarigalu. Dalam acara tersebut, Kapolsek Pulau Merak yang baru Kompol Ate Waria di beserta jajarannya memberikan cenderamata kepada Kapolsek Lama Kompol Entang Cahaya di, serta dilanjutkan pemberian cenderamata dari unsur musbika, Kecamatan dan perwakilan perusahaan yang berada di bawah lingkungan Polsek Pulau Merak. Berikut wancara, tim liputan Lugas TV. Baik, terima kasih kepada Lugas TV yang sudah hadir ya, di tengah-tengah kenal pamit ya, lepas sambut kami, Kapolsek yang baru, kami mungkin Kapolsek yang lama, yang sudah barang tentu ini menjadi suatu anugerah untuk kita semua ya, karena diandainya bisa sambut ini, mudah-mudahan ini menjadikan ajang siraturahmi. Adapun untuk kesan dan pesan, kami menjabat kurang lebih 10 bulan ya, menjadi Kapolsek Pulau Merak, sudah barang tentu banyak kesan yang sangat-sangat berarti ya, terutama kesan-kesan di sini dengan tadi nuansa di sini, si Legon ini atau Merak itu sangat agamis, kemudian juga dengan kompleksitas permasalahan yang ada, sehingga kami bersyukur sekali bisa melaksanakan tugas di sini, dan Alhamdulillah kondusif Pak, yang kesan kami, kesan itu sangat kondusif, tidak ada suatu kejadian yang menonjol, tidak ada suatu permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan, itu semua berkat adanya sinergitas antara kepolisian dengan masyarakat Pak, ya, untuk itu kami sangat terkesan dengan sinergitas antara kami, dengan TNI, dengan masyarakat sekitar itu, sehingga tugas-tugas yang diimpan oleh kami berjalan dengan baik dan lancar, makanya itu. Sinergi cita dengan masyarakat dan sosial yang ada. Pak, terakhir Pak, pesan-pesannya buat guru Pak Posek Agota Polisi yang ditinggalkan? Baik, untuk pesan, khususnya kepada seluruh personil Posek Pulau Merak, yang pertama, Sudabarang itu selalu jalin seraturahmi dengan sesama, dan masyarakat, soliditas, kemudian jaga kebersamaan untuk menjalankan segala aktivitas dan tugas dan tahu jawab sebagai anggota kepolisian. Sudabarang tentu, dengan kepemimpinan yang baru, dengan Pak Gompol Ate Waryadi, SMA, itu insya Allah ke depan pasti insya Allah lebih baik daripada kebelakang. Betul sekali, karena Pulau Merak ini ya penjaga ibu kota provinsi ya, kita lebih, sinerginitas kita antara telepori dan masyarakat itulah yang akan menjaga keamanan, karena tanpanya ada kebersamaan, kita tidak akan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Sinergitas? Sinergitas, betul. Artinya keamanan bukan hanya tugas polisi, tapi tugas masyarakat juga? Tugas masyarakat dan semua juga. Begitu Pak. Betul. Mungkin Pak, ini kan nanti begitu bisa sabut, langsung dapat kadu nih Pak. Natal dan Tahun Baru nih. Bagaimana Pak? Siap, Natal dan Tahun Baru mungkin betul, saya sudah mengalami di keposek yang lain, mungkin yang sangat berbeda, karena adanya lintasan yang akan menjebrang ke Sumatera, terutama yang akan melaksanakan kegiatan Natal. Namun tetap kita antisipasi, baik jalur ataupun segi keamanannya, kita tetap berkondensi dengan instasi yang lainnya, ataupun bersinergitas juga dengan masyarakat TNI dan Polri. Terakhir Pak, pesan-pesan buat masyarakat, perlu meraku sesuai Pak? Kami mohon dan menghimbau kepada masyarakat, agar patuh terhadap hukum. Jangan sampai nanti melaruh hukum. Walaupun ada sedikit permasalahan yang kira-kira kecil, lebih baik dihilangkan, jangan sampai yang kecil lebih besar-besarkan. Saya rasa seperti itu. Terima kasih Pak, selamat bertugas. Di waktu yang tidak begitu lama, 6 bulan ya, saya dengan Pak Kompol Tengkang, paling saya mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru. Mudah-mudahan kesuksesan, keberkahan, senantiasa menyertai Pak Kompol Tengkang dan keluarga. Kemudian saya juga mengucapkan, menyampaikan permohon maaf, apabila selama bertugas bersama-sama di Kompol Merak, ada hal-hal yang kurang berkenan. Sambutan Pak Helo tadi, Merak, tanda kutip, pelabuhan, agak sedikit lawan. Bagaimana cara kerjasamanya dengan instasi kompolisian dari pihak Ketamatan? Ya, paling intinya kan kita komunikasi ya. Setiap ada permasalahan apapun, ya harus dikomunikasikan. Itu karena saya yakin dengan komunikasi, jangankan permasalahan kecil, permasalahan besar pun, kalau sudah kita komunikasi, ya insya Allah selesai. Alhamdulillah, ini salah satu bukti bahwa Bapak Polisian Wilayah Sektor Kuluh Merak yang lama ini merakyat, ya bermasyarakat. Ini kita lihat dari tokoh masyarakat, aparatu pemerintah, dari Kecamatan Gururan datang semua. Ini luar biasa ini. Ini salah satu bukti-bentuk apresiasi, salah satu bukti ucapkan terima kasih, bahwa selama ini, Kuluh Merak sudah cukup baik, dan dalam pelayanan masyarakat, baik Kampi Pas, maupun pelayanan lainnya. Dan luar biasa, kami selaku masyarakat mengucapkan terima kasih, apresiasi setinggi-tinggi kepada Bapak-Bapak Kosek yang lama, yang sudah memberikan kontribusi, pemikiran, dan tenaganya untuk bagaimana mengamakan wilayah yang hukum Puluh Merak, Rogol, dan Lai Komunis. Oke, terima kasih. Kampusin, ke depannya, Kampusin yang baru, tetap sinergi. Kedepannya tetap, bagaimanapun kita harus mengharapkan lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Lebih baik daripada yang sudah, kan? Dan harus betul-betul dikomunikasikan dengan baik, mungkin apa yang sudah dijalankan oleh Kampusin yang lama, itu harus dijalankan juga. Kita harus lebih baik lagi. Terima kasih, Kampusin. Sama-sama.